salam sepak bola Indonesia apa kabar teman-teman video kali ini saya akan berbagi seputar Piala Asia Qatar 2023 ini adalah hitung-hitungan kelolosan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia untuk perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung hari ini untuk pertandingan di grup D ini sudah selesai dan ini adalah rangkaian pertandingan timnas Indonesia dalam laga pertandingan uji coba pertama menghadapi Libya Indonesia kalah kosong empat kepada Libya pertandingan uji coba kedua timnas Libya versus Indonesia Indonesia menelan kekalahan 21 dan pertandingan uji coba ketiga Indonesia versus Iran Indonesia kalah 5-0 kepada Iran dan untuk pertandingan pertama Piala Asia Indonesia kalah menghadapi Irak 1-3 pertandingan kedua grup D Piala Asia Indonesia menang versus Vietnam gol Asnawi Mangkualam dan pertandingan ketiga grup D Indonesia Jepang Indonesia kalah 3-1 kepada Jepang dan sangat beda kelas antara Jepang dan Indonesia dalam pertandingan yang berlangsung ini adalah kelas main semua laga pertandingan yang telah usai di grup D Piala Asia Qatar dan inilah hitung-hitungan lolosnya babak 16 besar timnas Jordania harus menang selisih dua gol versus Bahrain dan head-to-headnya Jordania menang dua kali seri dua kali dan Bahrain menang satu kali dan ini adalah poin Jordania dan Bahrain di grup E adalah empat dan tiga sementara itu di Gilgistan harus menang 1-0 versus Oman ataupun imbang dan head-to-head adalah satu kali menang di Gilgistan dan Oman satu kali menang ini kemungkinan dan imbang dan ini kelas main di grup F Oman dan Jordi Kistan poin satu dan nol untuk itu saya akan mengucapkan selamat datang 16 besar Biala Asia untuk timnas Indonesia Bravo timnas Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati